Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Kedai Pena.com Bersama saya Yudi Rijali Muslim Dalam acara editorial talk Kedai Pena.com Dan seperti biasa dalam Pekan ini editorial talk Kita akan membahas mengenai tentang Politik, hukum, dan Isu-isu terkait dan isu-isu yang Viral serta menjadi pembicaraan publik Di masyarakat kita Dan saat ini kita telah Bersama narasumber kita Seorang Advokat, praktisi hukum Kemudian pengamat Politik juga Yaitu dokter kandidat Ibrani Dato' Kerajo Tianso Sarjana Hukum, Magister Hukum Mohon maaf Bang Sedikit ada Kesulitan penyebutan Seperti itu Baik Dan Tema diskusi kita Dalam acara editorial talk kali ini Kita akan fokus Membahas tentang Isu-isu hukum Bang Yang tengah Dibicarakan publik Atau menjadi perhatian publik Yaitu mengenai tentang Korupsi Seperti yang kita tahu Fenomena korupsi di negara kita Mengalami kemunduran sangat Luar biasa Dalam aspek penegakan hukumnya Tentunya Dan hal ini Sudah menjadi kewajiban kita Untuk mencari jalan keluar Tentunya Sebetulnya penyebab Korupsi ini sulit Diminimalisir Atau kemudian Lemahnya penegakan hukum itu Berasal dari mana sih Kan itu menjadi perhatian kita Bang Apakah kemudian institusinya Seperti yang kita tahu bukan hanya KPK Tetapi kejaksaan Begitu juga dengan kepolisian Yang menjadi ujung tombak Dalam lembaga penegakan hukum Seperti itu Nah terkait mengenai tentang hal tersebut Bang Pendapat Bang seperti apa nih? Ya Pertama Memang masalah korupsi ini Merupakan satu hal yang Menjadi perhatian dunia Internasional Bukan hanya Indonesia Karena dengan korupsi itu Korupsi itu kan Esensinya adalah culas Curang Curang Ya Nah jadi ketika Seseorang itu melakukan Tindakan korupsi Itu ya berarti Dia culas Dia curang Dia mendapatkan apa yang Tidak menjadi halnya Nah jadi dalam hal ini Untuk mengatasi Korupsi ini Memang harus dilakukan Suatu langkah yang Apa namanya Revolusioner menurut saya Revolusioner Dari ujung sampai ke pangkal Dari pangkal sampai ke ujung Pangkalnya itu apa? Keluarga Keluarga itu harus Dibina Diajarkan tentang disiplin Tanggung jawab Segala macam Kemudian juga Karena korupsi itu Biasanya terjadi Di ranah-ranah publik Nah jadi Para pemegang kepentingan politik itu Juga harus Diberi pembelajaran Dan ini Karena kita ini Memandang Masih bersikap Paternalistik Percontohan Jadi ini harus Dipandu oleh Pimpinan tertinggi Pimpinan tertinggi Republik ini Dalam hal ini Alah presiden Ketua MPR Ketua DPR Ketua Mahkamah Agung Jaksa Agung Kapolri Segala macam Ini harus memberikan contoh Bagaimana Dibuat Memastikan One day No corruption Lakukan hal Hal yang Sangat sederhana Terjadi di lalu lintas Bagaimana Menata lalu lintas Tanpa Melakukan Korupsi Ataupun Pengli Ini salah satu saja Dengan contoh Baru kemudian Menyangkut masalah Perizinan-perizinan Masalah hal-hal yang lain Ya Karena apa Saya katakan tadi Ketika orang Mengambil posisi Sebagai Aparatur negara Dia harus siap Dia dihidupi Oleh anggaran negara Katakanlah gajinya 5 juta Ya terimalah Dengan 5 juta itu Nah Yang menjadi Yang menjadi Sebab korupsi Itu kan juga Adalah sekarang ini Sifat Hedonisme Merasa Mulia Ketika dia Wangi Mobilnya Mercy Jamnya Rolex Tinggalnya di Apartemen Seperti itu Nah Dan Kehidupan-kehidupan Yang membutuhkan Biaya tinggi Seperti itu Nah jadi Bagaimana Hal-hal yang semacam ini Saya katakan tadi Kalau mau jadi Kaya raya Ya jadilah pengusaha Ya kalau mau jadi Apa namanya Eee Aparatur negara Aparatur publik Harus siap untuk mengabdi Nah nih Jadi dalam hal ini Satu lagi Juga Hukum itu Harus dilaksanakan Jangan hukum Hanya dibuat Tapi tidak dilaksanakan Baik Nah terkait dengan Sanksi pidana Bang Sanksi pidana Apakah kemudian Sanksi pidana Yang banyak kita ketahui Saat ini Itu tidak membuat Efek jerah Bagi para pelaku korupsi Perutama Gimana tanggapannya Ya Jadi ada dua teori Pertama Berilah saya Aparatur yang baik Saya tidak perlu hukum Katanya Ada lagi yang mengatakan Saya perlu hukum yang baik Sehingga nanti Aparatur hukum Akan mengikut Akan digaiden Oleh hukum yang baik Nah jadi dalam hal ini Kalau bicara masalah Aturan Sebetulnya Negara Indonesia itu Paling jago Bikin aturan Ya Paling bagus lah Nah tetapi Yang masalah itu Dalam praktek Jadi menurut saya Tidak perlu hukum Banyak-banyak Tetapi diterapkan Dan satu lagi Kita harus ingat Bahwa Hukum Apalagi hukum pidana Itu kan dia sifatnya Zon politikon Eh sorry Ultimum remedium Yang saya maksud Artinya senyata terakhir Nah Yang utama adalah Pemberian kesadaran Ya karena tidak ada orang yang Ingin dipidanakan Jadi ada suatu hal yang Kalau di kampung-kampung Itu yang lebih efektif itu adalah Ketika dia tidak diajak Bicara sama orang Oh ini dia Banyak duit karena korupsi Begitu dia datang Dia tinggal aja Sangsi sosial berarti Sangsi sosial Jadi itu akan lebih 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 Mempunyai efek jarak Ketimbang Apa namanya Sangsi hukum Baik Harapan kita semua bang Pasti begitu juga dengan masyarakat Nah tapi menjadi Menarik ini begini Beberapa waktu lalu Menko Luhut Begitu juga dengan Mendagri Pak Tito Karnavian Ini justru menurut saya Ada kontradiktif Statement ya Seperti itu Karena entah kemudian Jalan Argumentasinya dari mana Tapi kalau dilihat dari Statementnya Misalkan sebutlah Menko Pak Luhut Menyampaikan bahwa Baiknya Sedikit kan Menyentil KPK Dalam hal ini Baiknya KPK Jangan melakukan OTT Seperti itu kan Sedangkan kami lihat Bahwa OTT itu Menjadi cara yang efektif Sepertinya Kan seperti itu Karena langsung Dilakukan tindakan Seperti itu Tidak kemudian juga Memiliki kesulitan Dalam pengumpulan Barang bukti Dan sebagainya Dan itu juga bisa Dilihat langsung oleh publik Seperti itu Nah tapi Ada pernyataan yang Juga menarik dari Pak Tito Karnavian Dia sampaikan bahwa Bila kepala-kepala daerah Seperti itu Dilakukan penindakan Dalam hal-hal Menyangkut Tindak pidana korupsi Justru malah Terhambatnya program-program Nah hal itu kan Menurut kami Menjadi kontradiktif Dalam semangat Penagakan hukum Khusus pemberantasan korupsi Pendapat apa Seperti apa Saya setuju Dengan pendapat Mas Yudi Jadi itu artinya apa Artinya Tokoh kita Apalagi Sekelas Pak Luhut Menko Jadi ini Apa yang beliau Sampaikan itu Adalah Sebagai wujud Distorsi Daripada yang namanya Ajaran trias politika Ajaran trias politika Mengajarkan bahwa Harus ada Kekuasaan yang equal Eksekutif Legislatif Yudikatif Yudikatif ini adalah Kekuasaan hukum Termasuk menindak Karena eksekutif Terkadang juga korup Kalau Lembaga Yudikatifnya Di Di Apa namanya Dikangkangi haknya Untuk melakukan tugasnya Sebagai fungsi Yudisial Berarti ini Saya katakan tadi Distorsi Artinya Konsep kita sebagai Pemahaman kita Sebagai negara hukum Ini akhirnya Kita menjadi pertanyakan Kita Serius gak sih Memujudkan Sebagai negara hukum Karena negara hukum itu Bukan Bukan keinginan kita Ini adalah Keinginan daripada Founding father kita Ketika kita mau Memerdekakan Republik ini Maka disusullah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu Susunan Negara Indonesia Yang berdasar kepada Hukum itu akhirnya Nah jadi Kalau hukumnya itu Didistorsi Akhirnya yang terjadi adalah Apa namanya Kongkalingkong Ini berbahaya menurut saya Jadi Menurut saya Dalam hal ini perlu Baik Pak Luhut Maupun Pak Kapolri Harus meminta maaf Kepada rakyat Pak Mendagri lah Tepatnya ya Pak Baik seperti itu Nah ada yang menarik Bang Saya bacakan dulu nih Bahwa Ada skor indeks Persepsi korupsi Yang menurun Bang Yaitu di tahun 2002 Yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia Atau TII Yaitu membuat posisi Indonesia Semakin mendekati Deretan negara-negara Terkorup di dunia IPK Indonesia Berada di bawah Malaysia Serta Timur Leste Nah menurut Bang Bagaimana nih Fenomena Kita sudah menjadi bagian Dari sorotan Dunia Dan ternyata Indeks Penegakan hukum Terus mengenai Tentang korupsi kita Malah Semakin jauh Seperti itu Sebagai seorang praktisi hukum Tentu kita prihatin Nah Dan itu Terjadi Kenapa Saya katakan tadi Karena ini menangkut masalah Politik hukum Kalau istilahnya Saya ambil istilahnya Pak Mahfud MD Kalau politik hukum Pemerintahan kita itu Adalah Konsisten kepada Berdiri di atas hukum Maka segala sesuatu itu Dilihat acuannya Jadi ketika Apa namanya Kita Menjadi negara yang Berdasarkan Ano ya Berdasarkan Penelitiannya Itu Termasuk yang terkorup Waduh Tentu yang akhirnya Yang Yang rugi itu kan Rakyat Karena pastilah Yang dikorupsi itu Adalah sesuatu Yang mestinya Bisa dimanfaatkan Untuk hal-hal yang lain Yang lebih positif Untuk Kesejahteraan rakyat Nah makanya orientasi kita Saya katakan tadi Kita harus sadarlah Kepada para Pemangku kepentingan ini Bahwa sebagai Pemangku kepentingan publik Itu untuk Kepentingan publik Bukan untuk Kepentingan dirinya sendiri Nah kalau untuk Kepentingan dirinya sendiri Ya tidak Tidak usah Memegang Jabatan publik Kepala 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 Kepala